Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Kita bertemu lagi dalam perenungan kita pada hari ini Dan saya punya keyakinan teguh Bahwa saudara adalah orang-orang yang selalu menikmati firman Tuhan Dan biarlah firman ini menjadi poin bagi kita Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih kami siap masuk dalam perenungan pada hari ini Karena kami tahu firmanmu ya dan amin Tidak akan pernah menipu kami Tapi firmanmu selalu bertindak melampaui dari apa yang kami pikirkan Bicaralah bagi kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara kita melanjutkan masuk dalam Masmur 37 Firman Tuhan katakan demikian Serakanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Kata yang menarik adalah dua kata Serakanlah hidupmu Dan percayalah kepadanya Ia akan bertindak Ini penting Banyak orang Yang percaya kepada Kristus Tetapi dia tidak mau menyerahkan total hidupnya pada Tuhan Ini yang jadi masalah Kita ikut Tuhan setengah-setengah Dan ketika kita ikut Tuhan setengah-setengah Maka percaya kita jadi tidak full heart Itu yang jadi masalah selalu Jadi satu sisi kita bermain di area yang gelap Di satu sisi kita bermain di area yang terang Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita total pada Tuhan Maka di saat bersamaan juga Iman percaya kita makin tumbuh Nah semakin kita percaya kepada dia Semakin kita yakin juga Bahwa Tuhan akan memberikan sebuah jawaban Saudara mau serahkan kekuatan ini kepada siapa? Tidak ada yang bisa tolong saudara Tidak ada yang bisa tolong saya Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan Kita hanya bisa berserah sama Tuhan Suamimu, istrimu Tidak ada yang bisa tolong kamu Teman-teman tidak ada yang bisa tolong Tuhan yang bisa tolong kita Akhirnya kita berhadapan juga dengan Tuhan Ketika kamu happy Banyak orang yang dekat dengan kamu Tapi ketika kamu sedang menghadapi masalah Ada tidak sahabat yang dekat dengan kamu Mereka hanya mau kamu senangnya doang Ketika kamu susah Mereka mau bersama dengan kamu Biasanya mereka hanya mau mendengar doang Dan menggunakan kalimat-kalimat yang penghibur Sudah pasti nanti Tuhan akan tolong Makanya kalimatnya Serahkanlah Hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ayat 6 Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya Karena orang yang melakukan tipu daya Wah Inilah penting bagi kita semua Sudah sedara yang saya kasih di dalam laman Tuhan Kebenaran itu akan muncul seperti siang Dan engkau jangan Sedikitpun engkau Tadi kalimatnya Jangan iri Jangan marah Kepada orang yang berhasil dalam hidupnya Karena orang yang melakukan tipu daya Jadi sudara-sudara yang saya kasih di dalam laman Tuhan Kristus, saudara hari ini berserah pada Tuhan percaya sepenuhnya pada Tuhan, kebenaranmu akan muncul seperti siang hari, gak usah marah sama orang yang berhasil karena hasil tipu daya, ingat baik-baik engkau sebagai pekerja pelaku bisnis, yang bekerja di marketplace pelayan Tuhan, jangan iri sama orang yang berhasil karena tipu daya tapi lebih baik engkau hari ini bisa hidup karena kemuran Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjaga saudara saya mau mengajak kita untuk bersatu dalam doa terima kasih Tuhan firmanmu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang bergantung pada Tuhan, orang benar yang selalu dijaga oleh Tuhan karena itu Tuhan yang memberkati kami Tuhan yang melindungi kami tidak akan sedikitpun kami lengah karena kami hanya bisa berserah pada Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya amin saudara tetap jaga kesehatanmu semangat selalu suka cita selalu Tuhan isu memberkati saudara sekalian shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati